Intro Isak tangis langsung pecah mewarnai kedatangan jenazah Ahmad Dhafi, 16 tahun di rumah duka Jalan Narogong RT2 RW4 Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Ahmad Dhafi adalah salah satu dari remaja yang ditemukan mengambang di Kali, Bekasi. Sejumlah keluarga dan kerabat sekitar rumah menangis histeris melihat Ahmad Dhafi berada di dalam peti. Jenazah sejenak disemayamkan dan langsung disalatkan untuk dibawa menuju ke pemakaman di TPU Bantar Gebang. Ahmad Dhafi merupakan anak terakhir dari lima bersaudara. Deddy Dermawan, kakak kandung korban, menceritakan kronologi adiknya pergi dari rumah. Menurutnya, Ahmad Dhafi sempat meminta izin untuk pergi diajak teman bermainnya menghadiri acara ulang tahun di wilayah Cikunir. Hingga Sabtu 21 September malam, Dhafi tak kunjung pulang dan pihak keluarga bertanya kepada teman-teman sekitar, namun tidak mendapatkan informasi apapun terkait Dhafi. Usai berita gempar mengenai penemuan mayat di Kali, Bekasi, pihak keluarga cemas dan mencari informasi. Di cerita ini tuh sama kakak saya ini ngajak main gitu acara ulang tahun katanya. Itu teman sekolah atau teman-teman main? Teman main di rumah, cuman ngajak kan namanya teman kan mau kemana-mana kita ditemenin lah gitu. Jangan ulang tahun temannya, temannya nggak tahu, cuman nanyain dari Cikunir di mana. Itu mau ngomong di daerah ya? Iya naik daerah, kan udah ditahan sama kakak saya, sama kakak Ibar saya mau ngapain. Jangan gitu, udah dikasih tahu dari awal jangan pergi. Itu jam berapa waktu izin itu? Ijinnya itu lagi jam macam tujuan lah gitu, nanya-nanya alamat cikunir di mana, Bek gitu. Terus tetap berangkat? Berangkatnya sekitar jam 2-an. Jam 2 pagi. Itu sama siapa mas? Berdua. Berdua? Berdua. Tapi nggak bisa juga ya karena udah malam. Kan namanya. Udah mau tidur? Ya udah tidur. Terus waktu hari satunya itu, Anda nyari nggak itu biar pulang? Ini pihak dari orang tujuan nyari semua. Kakak saya, ibu saya, nekot saya, dikabarin katanya ada pibu pulang. Dari pas malam minggu, saya dikabarin tuh, emang kata saya perginya kemana? Eh, dari hari apa? Dari malam Sabtu. Kata saya mungkin main kemana, kan. Biasanya namanya anak muda, ya nyari inilah. Pegang. Biasanya kalau misalnya dia pergi, saya telpon apa gimana, pasti diangkat. Pas saya hubungin tuh, kenapa kok, HP-nya nggak aktif. Pas hari Sabtu? Hari malam minggunya. Iya, saya mau nanyain kabarnya, misalnya lagi gimana. Itu pas hari minggu apa kontak, kalau hari Sabtu, apa sempat kontak kamu? Saya terakhir kontak itu hari Rabu, ya sebelum dia berangkat. Sebelum dia ya mungkin ada pirasat atau gimana telpon, ditanya kapan main katanya. Udah paling minggu, kata saya gitu. Mas, tahunya dia berangkat sama Rizky itu gimana, mas? Pas berangkatnya itu kurang tahu, ya. Namanya saya kan jauh, ibaratnya rumahnya kan dia tinggal sama orang tua saya. Tapi pas malam minggu atau pernah kontak gitu? Hari minggu tuh nggak. Hari minggu, malam minggu? Malam minggu udah nggak aktif. Udah nggak aktif, tapi abang kontak juga? Iya, kontak juga. Sempat nyari kemana, mas, waktu itu dia keluarga ketika si Mahung ini nggak perlu. Kalau nyari sih kita cuma anggota keluarga aja, nyari-nyari impo lah. Nggak, nggak nanya bahwa dia, kan dia keluarga tahu nih, sering keluar sama si Rizky. Nggak pernah coba ke rumah Rizky ya, Tua? Ya, pernah nanya. Cuma kan kata orang tuanya juga nanya. Cuma katanya nggak tahu, katanya. Rizky juga sama, belum pulang. Oh, Rizky juga belum pulang. Belum pulang. Sama-sama belum pulang. Kalau hari Sabtu, kontak nggak hari Sabtu pagi? Sabtu pagi belum saya. Saya dikabarin itu sama orang tua pas malam minggunya, Pak. Malam minggunya. Pas hari Minggu, ada kepikiran nggak kalau rame kejadian itu ada meninggal tujuh? Nah, itu saya dikabarin sama ini juga sama adik saya gitu. Yang kebaran saya itu katanya ada kejadian gitu. Coba kita nyari impo. Ya udah, kita nyari impo kan. Impo ya, kebetulan tuh abang saya juga pernah tahu gitu. Si dapet, oh iya kan mau, mungkin gimana ya, Dhabi katanya mau pergi ke depuner. Kan pas denger kejadian tawuran itu di direksi itu. Mungkin dia nyari usut-usut ke polsek yang ini, apa? Rauh Lungu. Yang ketemu tuh si Rizky gitu. Sempat nanya ke Rizky-nya? Iya, kata Rizky nggak tahu gitu. Tapi cerita nggak waktu kejadian itu ada apa gitu Rizky-nya gitu? Jadi kejadian itu cerita dia. Nah, pas posisinya dia pada nyebur kekali itu, dia nggak bisa nyelamat di isi api. Oh dia tahu, berarti temannya tahu si Almarhum nyebur kekali? Iya, dia juga nginget nyebur gitu. Oh dia sempat ikut bareng. Iya, nginget nyebur. Berarti selamatin lah, apa dia berhasil menepi gitu? Kalau, iya berhasil menepi dia. Berhasil menepi, boleh selamatin sama sekuriti? Bukan, bukan. Dia nilamatin diri. Mungkin dia bisa berenang, kalau si Rizky, kalau mungkin si Dhabi, dia bisa berenang. Kalau si Rizky, cerita nggak ada saat di press sama polisnya? Ya, katanya gitu. Mungkin saking paniknya di press, katanya kan dikejar tuh apa gimana, saya kurang tahu. Katanya gitu, mungkin saking paniknya, nyelamat indirinya, kekali. Di pressnya pakai tembakan peringkat atau diperlukan? Ya, dengar sih begitu. Ahmad Dhafi merupakan salah satu korban dari tujuh remaja yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi pada minggu pagi 22 September lalu. Jenazah Dhafi sempat tidak diketahui identitasnya lantaran masih di bawah umur dan belum memiliki identitas. Hingga kini, baru dua jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh kepolisian, yakni Dhafi dan Muhammad Rizky. Jenazah Muhammad Rizky telah dimakamkan di pemakaman dekat tempat tinggalnya di kampung Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Lima jenazah lainnya masih di RS Polri Bayangkara dan masih dilakukan tes DNA untuk dicocokkan dengan keluarga. Sebelumnya diberitakan kejadian ini bermula saat tim perintis presisi menemukan live Instagram yang menunjukkan puluhan ABK perencana melakukan tawuran. Yang kemudian memicu petugas menuju lokasi. Namun ketika polisi tiba, puluhan orang di lokasi berusaha melarikan diri. Mereka kocar kacir dan melarikan diri dengan menjaburkan diri ke Kali Bekasi. Sebagian dari remaja yang mencaburkan diri ke Kali Bekasi berhasil diselamatkan oleh tim patroli perintis presisi Metro Bekasi Kota. Hingga kini tim digital forensik tengah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap rekaman kamera CCTV dan sejumlah ponsel yang ada di lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton!